Materinya saya kirim juga di WA Group ya. Selain itu, kalau mau mengulangi rekamannya, ini perpulian saya rekam. Nanti kalau mau mengulangi rekamannya, bisa dilihat kalau sudah saya edit, bisa dilihat di channel Youtube saya yang sudah saya berikan tempoh hari. Nanti juga akan saya share juga apa namanya, link-nya. Baik. Jadi materi hari ini adalah pengujian hipotesis statistika. Hipotesis statistika bahasa Indonesia. Karena ini magister pendidikan bahasa Indonesia, pasti tahu masing-masing kata ini maknanya apa. Jadi hipotesis yang kita maksudkan di sini. Hipo itu lemah, tesis itu pernyataan, pernyataan lemah yang berkaitan dengan statistik, yang berkaitan dengan statistik. Dengan demikian, statistik yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan parameter. Parameter itu adalah sesuatu yang menjirikan populasi. Jadi sesuatu yang menjirikan populasi disebut dengan parameter. Misalnya, kalau kita bicara bahwa populasi kita itu berdistribusi normal, bahwa distribusi normal itu punya dua parameter penting. Yang pertama, yang namanya rata-rata. Yang kedua, yang namanya varian. Atau mungkin tanda deviasinya. Tanda deviasinya. Jadi, kita ingin menguji statistiknya. Saya akan bicara umum dulu, nanti akan saya berikan ilustrasi langkah demi langkahnya. Saya coba satu persatu kalau ada yang masuk. Oke, nah. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi, dugaan sementara, tadi sudah saya nyatakan bahwa hipo itu lemah, tesis itu statement atau pernyataan, pernyataan sementara. Yang umumnya lemah oleh karenanya perlu sebuah pengujian. Dalam statistik tadi sudah saya jelaskan, parameter apa saja yang berhubungan tadi, ada rata-rata, ada varian atau ragam. Kalau itu berkenaan dengan bagian dari populasi, yaitu proporsi-populasi. Proporsi itu misalnya begini. Misalnya, kita ingin tahu berapa bagian, berapa proporsi, berapa bagian atau berapa proporsi bahwa masyarakat di sebuah suatu tempat, entah itu kecamatan atau desa yang misalnya buta huruf latin misalnya. Misalnya gitu. Ya gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalau dengan Indonesia yang semakin maju ini proporsinya semakin kecil ya. Tapi saya yakin ada. Baik. Hal-hal yang penting dalam pengujian hipotesis, karena statistik, kalau kita belajar statistik itu bagian yang penting yang perlu dipelajari itu pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesis. Jadi, dalam pengujian hipotesis, dalam hipotesis statistik, dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama namanya hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini digunakan untuk menyatakan kondisi parameter yang akan diuji. Kondisi parameter yang diuji. misalnya, kalau kita ingin mengetahui rata-rata populasi, rata-ratanya sama dengan. Sama dengan. Itu apa namanya, salah satu statement, atau salah satu pernyataan dari kondisi parameter. Rata-ratanya sama dengan. Rata-ratanya adalah. Dan hipotesis satu, atau istilah lainnya hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan, itu sebetulnya adalah ingkaran. Ingkaran dari hipotesis nol. Jadi, ingkaran dari hipotesis nol adalah hipotesis satu. Oke. Nah, hipotesis, baik satu maupun nol, itu dikatakan sederhana kalau hanya mencakup satu nilai tunggal. Misalnya, rata-rata penghasilannya adalah misalnya 750 ribu. Nah, misalnya gitu. Proporsi penduduk yang buta huruf latin misalnya sepersepuluh. Nah, itu itu penyataan tunggal. Ya. Tolong di mute dulu mikrofonnya biar tidak menggaguh. Mute mikrofonnya ya. Tolong. oke ya. Nah, jadi kalau tidak sederhana itu tentunya majemuk atau tunggal. Eh, majemuk tidak tunggal. Oke. Saya share screen lagi. Oke. Oke. Mulai di sini. Oke. nanti kalau ada yang langsung bertanya silahkan baru dinyalakan mikrofonnya ya. Oke. Jadi, dalam pengujian hipotesis ada prinsipnya begini. Jadi, berdasarkan data sampel kita bisa menolak hipotesis nol apabila bukti-bukti dari sampel itu mendukung hipotesis tandingan. Atau mendukung hipotesis nol jika tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung hipotesis tandingan. Yang dari mana yang mendukung tidak mendukung ini? Dari data sampelnya. Dari data sampelnya. Itu prinsipnya. Oke. Nah. Jadi, kemudian nah ini ada hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis nanti. dalam pengujian hipotesis apa yang dimaksud dengan tipe kesalahan. Tipe kesalahan. Karena biasanya kita berbasis pada hipotesis nol. Berbasis pada hipotesis nol. Kita bisa katakan bahwa sejatinya kenyataannya hipotesis nol itu bisa benar tetapi juga hipotesis nol itu bisa salah. Nah. Jadi dalam pengambilan keputusan itu juga tadi. Kita bisa menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol. Jadi pada kondisi hipotesis nol itu benar. Jadi kalau kenyataannya hipotesis nol benar. Kalau kita itu menerima hipotesis nol berarti kita tidak melakukan kesalahan. Jadi keputusan itu benar. Demikian juga kalau kenyataannya hipotesis nol itu salah. kalau kita menolak hipotesis nol kita juga melakukan suatu keputusan yang benar juga. Jadi anggap saja suatu aturan. Kalau aturan itu benar kita ikuti kita tidak melakukan kesalahan. Kalau aturan itu salah kita tidak ikuti maka kita juga tidak melakukan kesalahan. Jadi kesalahannya adalah apabila kita menolak hipotesis nol padahal hipotesis nol itu benar. Padahal hipotesis nol itu benar. Kalau benar jadi menolak hipotesis nol yang benar itu kesalahan. Kesalahan tipe satu. Sedang kesalahan tipe dua itu menerima hipotesis nol yang salah. Menerima hipotesis nol yang salah. Nah ini saya tambahin ini ada kurangannya jadi ini peluang peluang melakukan kesalahan tipe satu bisa tambahin ya peluang melakukan kesalahan tipe satu itu dinyatakan dengan alpha alpha itu adalah peluang melakukan kesalahan tipe satu sedang peluang melakukan kesalahan tipe dua itu disebut beta ya nah biasanya untuk pengguna statistik pengguna statistik itu hanya berkaitan dengan yang di atas jadi peluang melakukan kesalahan tipe satu sering disebut dengan alpha atau taraf nyata pengujian jadi kalau dulu waktu S1 membuat skripsi ditanya kalau ada pengujian hipotesis alphanya berapa 5% 1% atau 10% itu alpha ini jadi itu adalah peluang melakukan kesalahan tipe satu jadi hipotesis 0 benar tapi kita diperbolehkan salah jadi peluang kita diperbolehkan salah apabila hipotesis 0 benar itu disebut dengan ternyata pengujian alpha jadi kalau dulu belum paham tidak apa-apa nah bagaimana langkah pengujian hipotesis nah yang pertama hipotesis tersebut kita rumuskan hipotesis 0 nya apa hipotesis tandingannya apa sekali lagi ya hipotesis statistik itu berkenaan dengan rata-rata berkenaan dengan varian berkenaan dengan proporsi kalau kita bicara hipotesis statistik yang ada parameternya atau statistik parametrik umumnya yang kita bahas adalah statistik parametrik nah yang kedua memilih tarif nyata pengujian memilih alpha tadi yang barusan kita bicarakan alpha itu tarif nyata pengujian 5% apa 1% sekali lagi ya 5% apa 1% semakin kecil alpha semakin bagus karena kita tahu alpha adalah peluang peluang melakukan kesalahan jadi kalau semakin kecil peluang melakukan kesalahan semakin bagus jadi semakin besar semakin kurang bagus oke kemudian setelah itu menentukan kriteria penolakan hipotesis ini yang saya ajarkan ini pembelajaran lama nanti kalau pembelajaran baru kalau pembelajaran baru ini nanti sudah karena kita biasanya menggunakan paket aplikasi kita tidak satu persatu mengikuti ini yang jelas alfanya berapa nanti kita menggunakan paket aplikasi kita bandingkan dengan nilai peluang ya nilai peluang jadi dalam hal pengambilan keputusan penerikan kesimpulan itu kalau nilai peluang kalau nilai peluang yang kita dapatkan dari pengujian hipotesis itu lebih kecil dari alfa tadi lebih kecil dari tarah pengujian maka hipotesis 0 ditolak baik nah oleh mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu kalau misalnya dulu pernah ada istilah-istilah yang di pernah di apa namanya ketemu waktu yang satu dan ingat lagi boleh disilakan ya oke nah tampilan dari powerpoint ini tampilan dari powerpoint ini bentuknya seperti ini ke belakang ya disini ada disini yang bagian atas ini ada tipe pengujian tipe pengujian pengujian apa rata-rata populasi rata-rata populasi apabila varian populasi diketahui ini varian populasi itu notasinya ini batanya sigma sigma pangkat 2 sigma kuadrat ya nah yang di bawah ini ini statistik uji statistik yang digunakan untuk menguji ya statistik yang digunakan untuk menguji nah statistik yang digunakan untuk menguji ini misalnya untuk menguji rata-rata populasi apabila varian populasi diketahui rumusnya ini ya rumusnya ini oke ini adalah x rata x bar ini x tanda garis diatasnya ini x bar atau x rata-rata itu adalah rata-rata populasi mu disini mu disini ini misalnya ada nolnya mu disini adalah mu itu rata-rata ini rata-rata ini rata-rata sampel sorry rata-rata sampel yang diambil dari populasi maaf kalau saya tadi salah mu ini rata-rata populasi jadi kita inginkan apakah rata-rata sampel ini sama dengan rata-rata populasinya jadi kalau ini mestinya ada angka nolnya disini mu nol seperti ini ya jadi rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi pada hipotesis nol yang dipotesiskan gitu kemudian kali akar n n adalah banyaknya sampel n adalah banyak sampel kemudian dibagi sigma ya ini ya oke kalau pembelajaran lama kalau pembelajaran lama daerah penolakannya ini daerah penolakannya adalah tergantung hipotesis tandingannya jadi kalau hipotesis nolnya menggunakan sama dengan sama dengan rata-ratanya misalnya oke rata-rata ujian misalnya bahasa Indonesia di seluruh provinsi X misalnya itu misalnya 78 misalnya ini hipotesisnya 78 kalau ini apa namanya misalnya ujiannya belum terjadi rata-rata oke kira-kira rata-rata populasinya 78 gitu ya nah hipotesis tandingannya bisa kurang dari 78 ya bisa lebih dari 78 bisa tidak sama dengan 78 nah gitu ya tapi kalau data itu data itu data populasinya sudah ada kita tidak perlu menguji lagi ngapain diuji kita menguji parameter populasi itu kalau datanya nggak ada atau datanya belum ada ya datanya belum ada oke nah ini kalau apa namanya metode pembelajaran lama oke saya akan saya akan sampaikan bukan disini tapi dengan tampilan Excelnya ini tampilan Excel disini ya nah ini pengujian parameter satu populasi pengujian parameter satu populasi sebentar kelihatan nggak kelihatan ya kalau nggak kelihatan tolong sampaikan ya ulangi lagi biar biar siapa tahu apa namanya saya nggak yakin nih sampai pun nggak oke sudah saya share ini Excelnya oke saya perbesar sebentar saya perbesar fontnya biar tanda ini keluar dulu kemudian ini saya perbesar dua kali oke jadi ini ada sheet 1 sheet 1 ini menguji mengenai varian satu populasi nah andekan andekan kita punya data nih kita punya data sampel data sampelnya disini ya nah ini yang saya sorot ini saya sorot ini data sampel saya beri nama data varian data varian saya beri nama data varian ya nah kemudian kita ingin menguji kalau ini kita belum kalau ini kan misalnya data dari populasi yang kita sebut dengan data sampel itu kita ingin menguji apakah varian populasinya sama dengan nilai tertentu H0nya H0nya ini H0 saya tuliskan disini H0 saya tuliskan H0 ya H0 bahwa varian populasi populasi sama dengan misalnya berapa 50 misalnya 50 nah nanti yang diganti disini ini diganti ya ini diganti H1nya H alternatifnya varian populasi lebih besar misalnya lebih besar dari 50 nah gitu ya nah oke jadi disini adalah nilai nilai ini nilai varian populasi pada hipotesis 0 ini bacanya varian populasi pada hipotesis 0 varian populasi ya nah jadi dari kalau kita gunakan statistik hitung ini statistik hitungnya ya n nya itu banyaknya sampel nanti kita bisa hitung S2 S2 ini yang diperlukan kita menghitung varian sampel dari sini dari sini ini sampelnya S2 nya berapa gitu ya oke andekan andekan taraf nyata pengujian alfanya ini ini alfanya 5% ini bisa diganti tidak hanya 5% misalnya mau 1% nah yang lazim itu yang lazim dipakai di buku-buku statistik dalam pembelajaran statistik itu 1 dan 5% untuk beberapa ilmu-ilmu sosial ini boleh 10% apa gak boleh 3% 2% boleh saja siapa yang gak boleh nah yang menentukan taraf nyata pengujian ini adalah si peneliti jadi penelitilah yang menentukan besarnya taraf nyata pengujian ya oke baik kemudian kemudian begini nilai statistik hitung nilai hitung statistik uji ini berapa nah kalau kita mau tahu n nya berapa dan sebagainya ini kalau kalau ini adalah rumus langsung rumus langsung dari ini coba lihat kalau ini saya tekan F2 begini bunyi ya n ini n ini banyaknya data banyaknya data itu dalam Microsoft Excel itu count count itu cacah cacah banyaknya count data varian jadi data varian data varian ini adalah semua yang saya sorot hijau tadi ini matrixnya atau array array ya jadi count data varian itu menghasilkan n kemudian dikurang 1 ingat ya ini dikurung dulu ini dikurung dulu menghasilkan n n dikurang 1 dikurung n dikurang 1 dikurung ya n dikurang 1 dikurung kemudian kali D17 D17 nah D17 itu D17 atau kalau kalau mau ini pakai D17 ya ini boleh diganti ini boleh diganti dengan begini kali ya kali var ya var S begitu ya var S data varian data varian jadi biar biar sekalian biar sekalian apa namanya menghitungnya baru dibagi H5 H5 itu sini H5 itu 50 ya jadi nilai statistiknya 26,0891 ini nilai statistik ini ya jadi sekaligus nanti kalau nanti nanti mau buka rumusnya dimana masukkan arahkan kursor ini disini tekan F2 ya tekan fungsi F2 gini nah muncul rumusnya ya nah gitu nah oke jadi H0 nya H0 nya ini oh ini saya hapus saja H0 nya sigma kuadrat sigma kuadrat sama dengan 50 sigma kuadratnya sama dengan 50 nah H1 nya H1 nya bisa macam-macam nih misalnya lebih kecil dari 50 lebih kecil dari 50 ya nah kalau lebih kecil dari 50 rumusnya begini rumusnya ya oke kebetulan nih ini dasarnya merah semua jadi seperti ini tidak kelihatan ya oke sama dengan 1 dikurang kai kai itu kai kuadrat kai dis kai dis kemudian ini I13 ya I13 koma ya itu sintaksnya sintaks sintaks itu aturan yang harus diikuti kalau enggak kalau kita tidak mengikuti sintaks salah sama dengan bahasa Indonesia ini dalam ini 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 disini I13 ya kemudian yang berikutnya argumen berikutnya yang harus dimasukkan adalah banyaknya data n ya count data varian dikurang 1 nah nah ini akan menghasilkan nilai peluang 0,79 nah sedangkan yang di bawah itu kalau apa namanya hipotensis tandingannya mengatakan variannya lebih dari ini variannya kurang dari 50 ini variannya lebih dari 50 ya ini lebih dari 50 0,2 sebetulnya variannya berapa ini variannya kalau kita lihat S kuadratnya ini 62,12 ya 62,12 ya oke nah ini baik baik pengujian alternatif lebih kecil ya ini lebih kecil ataupun alternatif lebih besar itu menghasilkan nilai peluang yang merah ini lebih besar dari 5% ini 79% ini 20% ya lebih besar kan artinya apa artinya bahwa kedua hipotesis 0 ini baik untuk lebih kecil alternatifnya ataupun alternatif lebih besar hipotesis 0 ini diterima hipotesis 0 diterima hipotesis 0 diterima artinya bahwa varian populasi masih bisa dikatakan sama dengan 50 masih sama dengan 50 karena apa karena varian sampelnya 62 ini varian sampelnya 62 nah ini varian populasinya 50 kan nah jadi antara 62 sorry 62 dengan 50 sorry ini 62 dengan 50 itu meskipun berbeda ya itu perbedaan matematik tetapi secara statistik melalui pengujian hipotesis perbedaan itu tidak signifikan gitu ya nah coba kalau mau dimainkan ini diganti coba saya ganti 100 100 ya 100 jadi hipotesis 0 hipotesis 0 mengatakan varian populasinya 100 ya gitu ya kalau ini 0 bagaimana dengan nah lebih kecil lebih kecil dari 100 ya karena varian sampelnya 62 nah 62 dari 100 itu perbedaannya signifikan oke sedang disini disini tidak signifikan karena mengatakan hipotesis 0 lebih besar dari 100 ya hipotesis dari 100 ya nih oke ini lebih kecil dari 100 tandingannya ya ini lebih besar dari 100 orang ini 62 kok lebih besar dari 100 kan gak mungkin jadi H0 diterima ya oke nah itu yang berkaitan dengan pengujian hipotesis varian mungkin ada yang mau ditanyakan kalau tidak kita lihat disini ya kita lihat seat 2 disini seat 2 disini nah ini berkaitan dengan pengujian rata-rata populasi ya apabila informasi varian populasi yang namanya sigma kuadrat ini diketahui nah oke dan ini ada keterangan warna dasar kuning boleh digantikan sembarang angka sebaiknya sebaiknya tak jauh dari kisaran data yang ada oke data yang ada misalnya ini ini datanya ya ini datanya ya tak jauh dari sini datanya kan berkisar dari 60-an sampai 80-an sekian ya oke jadi disini ya maksudnya keluar keluar dikit boleh tapi jangan datanya seribu itu kan jauh sekali oke yang hijau ini ini tadinya simulasi tapi sudah sudah saya kunci tadinya data simulasi jangan diganggu tapi sekarang boleh boleh diganti disini tapi biarkan lah biarkan ini anggap data dari populasi yang biru biru lazimnya 5% dan 1% ini salah nyata pengujian ya saya besarin dulu biar seperti tadi ya oke oke nah jadi dari data ini dari data sampel ini kalau ini kita sorot semua sorot semua begini ya ini datanya menjadi namanya data 1 ya dalam satu file dalam satu file kita tidak boleh memberi nama array memberi nama matrix itu sama harus berbeda kalau tadi data varian ini data 1 ya gitu oke jadi dari data 1 itu misalnya kita mau menguji apakah rata-rata populasinya sama dengan 78 ya sama dengan 78 ini rata-rata sampelnya sudah dihitung ya ini rata-rata sampelnya sudah dihitung 73 ini rata-rata sampel rata-rata dari data 1 ini ya oke nanti bisa sekali lagi kalau ini rumus tekan F2 begini F2 itu muncul sintaksnya sintaksnya disini kalau enggak munculnya disini kalau mau besar tekan F2 jadi muncul disini juga oke nah yang rumus jangan diganti nanti baik nah jadi apakah rata-rata ini rata-rata pada hipotesis 0 rata-rata populasi pada hipotesis 0 itu disini maksudnya yang mu ini ya ini 78 ya 78 baik sigmanya 10 andekat ini diketahui ini kan 10 berarti bukan rumus ya ya alfanya 5% ini mau diganti 5% 1% boleh 3% juga boleh ya boleh nah oleh karenanya karena rumusnya ini adalah rumusnya ini ya rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi pada hipotesis 0 berapa nilainya kali akar banyaknya data dibagi sigma sigma ini i7 i7 ya oke jadi disini kita tulis kita tulis kita lihat rumusnya rumusnya nah oh ini statistik hitungnya ini statistik hitungnya ini nilai statistik nilai hitung statistik uji itu k13 ini k13 itu ini ya kalau kurang besar tekan F2 di sini tekan F2 begini nah ya D21 D21 adalah rata-rata contoh rata-rata contoh dikurangi I5 I5 itu tadi yang dihipotesiskan ya rata-rata pada hipotesis 0 78 tadi kali akar akar ya count banyaknya data count itu banyaknya data data 1 kemudian dibagi I7 I7 adalah sigma pada hipotesis 0 ya jadi nilainya min 2,02 min 2,02 oke andekan andekan hipotesis 0 hipotesis tandingannya menggunakan lebih kecil jadi kalau hipotesis 0 nya bunyinya rata-rata sama dengan 78 kan rata-rata sama dengan 78 jadi kalau disini hipotesis tandingannya rata-rata lebih kecil dari 78 rata-rata lebih kecil dari 78 disini hipotesis 0 ditolak kenapa disini lihat ini ini 73 ya 73 nah lebih kecil dari 78 lebih kecil dari 78 oh sorry sama dengan 78 ya ini lebih kecil itu alternatifnya ya berarti 78 dan 73 itu walaupun kelihatannya sedikit 5 kurang ya 5 kurang 4, sekian tapi itu sudah signifikan oke yang disini kalau rata-ratanya lebih besar dari 78 gak bisa hipotesis 0 pasti diterima karena apa karena rata-rata contohnya 73 maksudnya 73 lebih besar dari 78 nah gitu ya nah sekarang yang apa namanya hipotesis 0 untuk untuk tidak sama dengan tidak sama dengan disini hipotesis 0 mengatakan ya ini nilai peluangnya sekian 0,02165 ya jadi kalau nilai peluang nilai peluang ini lebih kecil dari 5% ya kalau kecil dari 5% maka hipotesis 0 ditolak kalau lebih besar dari 5% kalau hipotesis 0 diterima jadi ini juga juga sama seperti waktu kita membuat nilai itu ini kan jika-jika itu nah ya nah jika nilai disini jika nilai disini ya lebih kecil dari 5% atau 1% i9 ya kalau ini benar maka bunyinya hipotesis 0 ditolak tapi kalau ini salah hipotesis 0 diterima ya jadi disini 0,02 itu memang lebih kecil dari 0,05 jadi hipotesis 0 ditolak ya karena ini karena ini memang lebih kecil maka hipotesis 0 ditolak nah sebaliknya yang ini yang 0,97 itu tidak lebih kecil jadi karena ini tidak lebih kecil ini gak benar nih yang benar hipotesis 0 diterima jadi ini sintaks dalam Microsoft Excel ya baik ini pengujian pengujian hipotesis ya rata-rata ya nah gitu nah ini rata-rata populasi dengan dengan informasi sigma-nya diketahui kalau ini yang ketiga ya yang ketiga itu pengujian rata-rata populasi ini variannya tidak diketahui nah kalau variannya tidak diketahui sigma tadi rumusnya diganti dengan S sigma tadi rumusnya diganti dengan S ini ya nilai standar deviasi dari datanya ini ya itu digantikan nah prinsipnya sama prinsipnya sama ya ini mu-nya ya ini sigma-nya tidak diketahui karena tidak diketahui digantikan dengan S karena kalau parameter populasi itu tidak diketahui kita bisa gantikan dengan estimatornya estimatornya kalau kita bicara standar deviasi ya standar deviasi kalau ini sigma itu standar deviasi populasi ini S standar deviasi sampel jadi kalau populasinya tidak diketahui kita gunakan sampel kalau rata-rata populasi tidak diketahui kita bisa gunakan rata-rata sampel oke ya nah ini dengan cara yang sama tadi dengan cara yang sama kalau misalnya rata-rata populasi pada hipotesis 0-nya kalau mu-nya ini 77 ini bisa diganti bukan 77 misalnya yang digantikan di sini ya sekarang misalnya kita ini 76 77 terlalu dekat misalnya digantikan 50 gitu 50 ya nah nah di sini yang ditolak yang lebih besar sorry yang lebih besar ini ditolak ya karena karena 76 itu jauh dari 50 ya sedangkan yang lebih kecil enggak ada ya ini saking kecilnya aja ini ya ini yang lebih kecil diterima ya jadi itu kalau mau digantikan bagaimana kalau yang ini diganti 1% oke ganti aja 1% ya 1% sama aja jadi pembandingnya tinggal 1% bukan 5% lagi oke itu yang kedua nanti bisa dibuka-buka ya kemudian yang keempat ini nah ini bedanya ya oke yang kedua itu Z ya yang ketiga Z juga tapi di bawah ini S di bawah ini standar deviasi sampel ya yang keempat statistiknya bukan Z tapi T statistiknya bukan Z tapi T T hitung ya rumusnya sama dengan yang ketiga rumusnya sama dengan yang ketiga hanya statistiknya T karena sampelnya kecil jadi varianya tidak diketahui ukuran sampelnya ini kalau kita ambil kira-kira konsensus itu sampel itu dikatakan kecil kalau kurang dari 30 tapi sekarang sebetulnya dengan kemajuan teknologi mau N berapa saja distribusi T itu bisa dicari ini menggunakan konsensus lama caranya sama caranya jadi tergantung hipotesis tandingannya lebih besar lebih kecil lebih besar atau tidak sama dengan ya oke nanti bisa di apa namanya pelajari dan yang terakhir ini yang berkaitan dengan proporsi proporsi populasi proporsi ya proporsi itu bagian jadi andekan data ini saya beri nama data proporsi di sebelah kiri namanya ya data proporsi data proporsi kita ingin tahu proporsi ini proporsi apa misalnya proporsi nilai sampel proporsi sampel yang nilainya lebih dari 70 mau manual buat apa manual kita kan punya punya apa namanya excel ya punya excel nah cara mencari ada berapa banyak data yang nilainya lebih dari 70 sekarang ada data ini ada berapa banyak nah itu bisa gak usah gak usah lari ke sana kemari lihat di kanan bawah ini count count itu disini cacah data ini 20 baris 4 kolom ada 80 dan 80 data jumlahnya 3611 ya rata-ratanya ini kalau ini bagi ini rata-ratanya 45,147 ya tapi ada berapa banyak yang nilainya lebih besar dari 70 nah gitu kan jadi proporsi itu banyaknya yang lebih besar dari 70 dibagi 80 ya jadi kalau ini kita klik disini coba lihat nah ya ini ya count data proporsi count data proporsi kemudian count data proporsi kan 80 ya yang lebih besar nah kita di Excel itu bisa menghitungnya yang lebih kecil nah yang lebih kecil atau sama dengan 70 itu bunyinya ini jadi frekuensi data proporsi ini ya nah frekuensi data proporsi jadi yang hijau ini namanya data proporsi yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 70 M15 M15 ini ya sorry M15 ini 70 ini itu cara menulisnya begini frekuensi data proporsi M15 ya oke itu yang lebih besar yang lebih kecil dari 70 atau sama dengan jadi kalau yang lebih besar dari 70 kalau yang lebih besar dari 70 maka banyaknya data itu dikurang ini ya nilainya berapa dibagi data keseluruhan ya nah itu kalau dihitung 0,2375 ya 0,2375 itu proporsi yang lebih besar ya dan lebih besar dari 70 oke nah kalau yang lebih kecil dari 70 gak langsung aja ini saja frekuensi data proporsi M15 dibagi count data proporsi berarti 1 dikurang ini gitu loh ya itu dikurang ini oke nah gitu jadi kalau kalau salah satu nilai yang kurang dari 70 atau sama dengan saya ganti dengan nilai yang lebih besar dari 70 pasti ini naik oke nah selanjutnya dengan cara biasa ya ini ini statistik ujinya itu rumus ini rumus ini yang diterjemahkan dengan Excel dengan Excel ya nah ini P ya P itu J6 ya ini P0 ini sorry ini P nya P nya J16 J16 itu hasil hitungan tadi ini yang dihipoteseskan yang dihipoteseskan 0,54 ya 0,54 ya kan ini 0, hanya 0,23 ini 0,54 min ini kan akar proporsi akar data proporsi data proporsi itu yang hijau tadi ya itu nilainya berapa ya kemudian ini akar N nya dibagi ke bawah ini ya oke oke oh enggak ini 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 data proporsi ini ya kemudian yang di bawah ini adalah akar dari P0 P0 itu ini J11 kali 1 dikurang J11 nah ini ya ingat kurung buka beruntupnya jangan sampai kurang kalau kurang nanti salah jadi salah menghitung jadi salah menghitung ya nah jadi itu baik nah ini nilainya minus 5 minus 5 nah hipoteses 0 nya mengatakan nilai proporsinya sama dengan 0,54 nah padahal kenyataannya 0,23 nah makanya yang lebih kecil dari 0,54 ini lebih kecil kan hipoteses 0 ditolak karena jauh selisih ini walaupun 0,23 itu lebih kecil dari ini jauh ya oke yang lebih besar diterima enggak mungkin orang P nya saja P hitungan saja lebih kecil dari ini diminta lebih besar kan enggak mungkin jadi hipoteses 0 diterima dan yang tidak sama dengan itu gabungan 2 nya tidak sama dengan itu H0 nya ditolak ya ini pakai rumus juga ya pakai rumus disini ya baik itu yang bisa saya sampaikan untuk perkulian hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan ya silakan ya sekali lagi nanti materi baik dalam videonya setelah saya edit saya share dan materi Excel dan PowerPoint nya juga saya kirim lewat WA ada yang mau ditanyakan mungkin tadi penuh dari pagi kuliah ya jadi enggak enggak sempat enggak sempat belajar belajarnya nanti ya tapi jangan ditunda-tunda ya nanti kalau pas ada waktu kosong kalau apa namanya kita punya kuliah ini kan di apa di rekam ya di rekam jadi nanti bisa diputar ulang hasil rekaman kuliahnya ini ya ini ada yang mungkin susah masuk ini siapa nih Jum pakai bahasa Arab terlalu kecil saya susah baca kacamata saya harus diperbesar lagi nah ini siapa yang masuk ini Pak Ji yang pentas perawalnya gym itu apa itu siapa itu siapa Pak yang baru masuk Waluyo Pak oh Mas Waluyo yaudah ya sinyal susah Pak oh gak apa-apa ini untungnya untungnya kita juga ngerekam untungnya juga ngerekam nanti bisa bisa diulang di YouTube saya baik ya nah sebentar ini saya harus mempresensi dulu saya buka presensi Uni Pace ini dulu ya biar untuk mengabsen Bapak Bapak dan Ibu-ibu semua yang ada di sini saya lagi statistika pendidikan saya isi modulnya dulu di sini temanya uji parameter satu populasi oke yang berkaitan dengan program atau varian rata-rata dan proporsi proporsi oke 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 tolong nanti kalau saya panggil ada Pak gitu ya ya siap baik Bayu Utomo ada Pak ada ada hadir hadir Ismi Nur Hasanah Ibu Ismi nggak hadir hadir Bapak hadir oke Widya Putri di Jayanti hadir Pak hadir Putri Adesi hadir Pak oke Weni Susianti Weni Susianti hadir ya hadir Pak hadir ya soalnya kalau kalau nggak bunyi hadir gitu nggak apa tidak tidak terkenal hadir Pak hadir Pramita Ria Frihat ini hadir Pak Desi Angraini Medio Muhammad Arfani Umi Atun Umi Atun ada ya Pak Oktarini hadir Pak Mas Waluyo ada ya ada Pak Pak jadi semuanya 12 hadir ini semuanya 12 hadir tadi nggak kelihatan kan ininya apa namanya rekaman saya itu ya 12 4 x 3 12 x 1 x 13 Maiso hanya 12 x 11 berarti masuk semua baik ya saya sudahi perkuliannya karena saya harus harus mengajar di tempat lain juga saya lagi nanti saya share informasi perkulian ini Selamat sore ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum